Selamat pagi. Kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga selalu sehat ya. Oke, jadi di video kali ini kembali lagi kita membahas mengenai platform lens ya. Jadi di platform lens itu terdapat sebuah fitur yang dinamakan lens profiles. Jadi setelah saya pelajari fitur lens profiles ini adalah fitur yang diberikan oleh lens kepada penggunanya untuk melihat profil dari peneliti atau tokoh dalam konteks akademik yang terkenal seperti itu ya. Jadi kita pun di sini bisa membuat profil kita di lens profile ini dengan cara menghubungkan akun Orchide kita dengan lens profile ini. Nah sebelum kita membahas bagaimana cara menggunakan lens profile ini, teman-teman bisa membaca apa itu fitur lens profile ya di link yang nanti akan saya taruh di kolom deskripsi di video ini. Nah jadi cara kerja dari lens profile itu adalah dia secara otomatis akan membuat profil dari peneliti atau inventor atau penemu ya berdasarkan data yang ada di Orchide. Jadi kalau teman-teman sudah punya akun Orchide maka teman-teman bisa langsung membuat profil di lens profile ini. Jadi di sini kita bisa membuat profil lens kita yang nanti akan berisi identitas kita, kemudian jumlah publikasi, kemudian data-data terkait publikasi kita, dan seterusnya. Tapi syaratnya teman-teman harus memiliki akun Orchide terlebih dahulu. Nanti teman-teman bisa hubungkan apa namanya akun Orchide dengan lens profile teman-teman semua. Nah di link ini di support.lens.org slash knowledge base ini itu berisi penjelasan mengenai apa itu lens profile, kemudian bagian-bagian dari lens profile yang sebentar lagi akan kita bahas, kemudian bagaimana cara menghubungkannya, dan bagaimana kita bisa menemukan profil dari peneliti atau inventor yang akan kita cari seperti itu. Nanti tautannya akan saya taruh di kolom deskripsi, silakan teman-teman baca dulu terkait dengan pedoman apa itu lens profile. Nah setelah nanti teman-teman membaca pedoman dari lens profile, teman-teman bisa masuk langsung ke lens.org slash lens slash profiles untuk melihat lens profile. Nah jadi fitur lens profile ini berisikan profil atau istilahnya CV mungkin dalam konteks publikasi dari beberapa pengguna lens yang lain atau peneliti yang kita kenal seperti itu. Nah di halaman utama dari fitur lens profile ini, itu sudah dijelaskan tujuan-tujuan utama. Yang pertama itu adalah personal CV, membuat CV terkait dengan publikasi kita. Jadi kalau ada orang yang bertanya, minta dong data terkait publikasinya, nah kita bisa berikan lens profile kita. Itu sebagai personal CV seperti itu. Kemudian public collection, kita bisa memberikan informasi publik terkait dengan publikasi atau mungkin patent yang kita miliki. Kemudian kita bisa mengikuti dan membagikan profil dari peneliti, hasil dari karir gitu ya, mungkin pencapaian-pencapaian kita dalam karir seperti itu, kemudian profile wizard, bisa membuat profile kita sendiri secara lebih menarik, climb your work, kita bisa mengklaim hasil publikasi yang sudah kita publikasikan, kemudian ada data-data dalam bentuk Instagram, kemudian tentu saja akun Orchide kita, dan juga isi update. Jadi bisa mudah untuk mengupdate informasi yang ada di dalam lens profile kita melalui akun Orchide seperti itu ya. Nah jadi di sini sudah ada penjelasan apa itu lens profile dan juga tentang apa itu Orchide. Jadi saya rasa teman-teman sudah semua membuat akun Orchide ya. Nah di sini kita coba lihat contoh profil dari peneliti atau penemu yang sudah ada di lens ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini ada beberapa peneliti atau penemu, misalkan kita klik saja yang Peter Weatherhouse ini ya, coba kita klik. Tampilannya itu seperti apa. Kalau nanti teman-teman sudah menghubungkan link Orchide teman-teman dengan lens profilnya, seperti itu. Nah jadi ini masih loading terkait dengan data dari profilnya. Nah ini contoh profil yang sudah jadi ya di lens seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat di halaman depan ini ada nama, kemudian ada hasil-hasil statistik terkait dengan publikasinya, seperti itu, kemudian data publikasinya, grafiknya, kemudian latar belakang, dan seterusnya. Nah jadi ini contoh dari lens profil ya. Jadi kalau kita lihat, apa namanya di sini ada datanya, Peter Weatherhouse, kemudian di sini ada data terkait statistik dari publikasinya, ada berapa jumlah publikasinya, OA ratio ini adalah berapa persen dari publikasinya itu yang bersifat open access, kemudian kolaboratif ratio itu adalah berapa persentase publikasi yang dipublikasikan itu dikerjakan bersama orang lain, seperti itu ya. Ada kolaborasi, high index itu adalah metrik untuk mengukur citasi, seperti itu, kemudian citasinya, dan citasi patent, seperti itu. Nah di sini kita bisa melihat grafiknya ya, bahwa Peter Weatherhouse ini pulai publikasi dari tahun 1984 ya, kemudian grafiknya seperti ini, ini yang artikel ilmiah ya, kemudian kalau patent, kalau ada patent kita bisa klik bagian ini, seperti itu ya. Nah di sini kita juga bisa melihat apa namanya, terkait dengan employment itu pekerjaan ya, sejarah pekerjaan seperti itu. Kemudian di sini juga ada education-nya, berarti Peter Weatherhouse ini memperoleh PhD-nya di University of Dundee gitu ya. Ini sumbernya semua dari Orchide ya, dan kalau kita klik bagian yang lima ini, nanti ada co-authors, ada mention, ada funding, dan seterusnya. Kalau tidak salah ini juga sumbernya dari Orchide, nanti teman-teman bisa klik sendiri ya. Nah kemudian yang paling bawah ini adalah data-data publikasi yang berdasarkan dari Orchide. Jadi dari sini lens profile itu mengambil data publikasi yang masuk ke Orchide. Jadi mau tidak mau teman-teman harus update dulu data di Orchide, nanti kemudian bisa dimasukkan ke lens profile ini ya. Oke jadi ada sekitar 98 ya, 98 artikel yang ditemukan di dalam lens profilenya, seperti itu. Nah kemudian kita coba cari yang lain ya, lens profile yang lain, misalkan kita coba cari yang sudah lengkap mungkin ya. Coba kita lihat Karin Verspur ini ya. Jadi teman-teman silakan nanti bisa membuat lens profilenya sendiri, asalkan teman-teman nanti mempunyai akun Orchide gitu ya. Jadi dalam konteks ini saya juga belum hubungkan link Orchide saya dengan lens profile, nanti di video berikutnya kita akan coba hubungkan ya. Jadi di video ini saya hanya mencoba untuk mengenalkan bahwa ada fitur yang namanya lens profile, seperti itu. Oke disini ada peneliti ya, Karin Verspur seperti itu, kemudian disini juga ada personal bio-nya seperti itu, semacam siapa dari Karin Verspur ini ya. Kemudian disini scholarly works-nya ada 121 artikel, seperti itu employment-nya itu adalah DIN ya atau Dekan ya di RMIT University di Melbourne, seperti itu. Kemudian kita bisa klik education-nya, kita untuk melihat latar belakang pendidikan dari peneliti yang ingin kita cari. Kemudian publikasinya dan seterusnya. Nah kalau teman-teman tertarik dengan publikasi yang ada di lens profile ini, ya teman-teman silahkan klik ini saja, klik artikelnya, maka kita akan mendapatkan data terkait dengan artikel dari Karin Verspur ini ya. Jadi judulnya A Large School Evaluation of Computational Protein Function Prediction, seperti itu. Jadi ya sama saja seperti ketika kita mencari paper yang ada di lens, tapi ini perbedaannya adalah basisnya kita mencarinya berdasarkan autor atau penulisnya, seperti itu ya. Nah sekarang kalau kita, ini kan bukan dari bidang kita misalkan ya, penelitinya bukan dari bidang kita. Nah misalkan saya di akutansi gitu ya, teman-teman bisa mencari menggunakan fitur find a profile. Find a profile ini artinya kalau teman-teman mengetahui ada nama penulis, atau peneliti yang mungkin ahli tersekali dalam bidang teman-teman, nah itu bisa dimasukkan juga gitu ya. Mungkin di sini saya mengetik nama Carol Adams gitu ya. Jadi saya tahu peneliti namanya Carol Adams gitu ya. Nah kalau kita klik di sini misalkan, kemudian kita find profile. Jadi kita ketik saja namanya, kemudian klik find profile gitu ya. Nah di sini mungkin akan muncul, beberapa nama peneliti gitu ya. Kalau di sini kan cuma dua. Nah mungkin saya akan pilih yang paling banyak. Kita cek apakah dia memang Carol Adams yang saya maksud. Seperti itu kita klik ya. Jadi teman-teman bisa mencari satu paper, atau mencari peneliti yang memang benar-benar ahli ya dalam bidang tersebut, yang mungkin papernya teman-teman jadikan rujukan. Nah kita lihat seperti apa profilnya dia di lens. Nah apakah dia Carol Adams yang saya maksud dia benar ya. Jadi ini bidang akutansi ya. Jadi papernya diterbitkan di bidang akutansi. Nah ini memang Carol Adams yang saya maksudkan. Jadi di sini saya bisa melihat employment dia, bahwa dia sekarang bekerja di Durham University ya. Kemudian saya klik co-authorsnya. Nah memang co-authorsnya ini adalah peneliti-peneliti yang beberapa saya kenal juga ya dalam konteks akutansi misalkan. Kemudian kalau kita lihat mention gitu, mention ini artinya penyebutan gitu ya. Berarti tidak ada mention. Kita mungkin nanti explore fitur ini ketika kita sudah punya ya sendiri lens profilnya. Nah jadi berdasarkan lens profile ini, Carol Adams ini memiliki publikasi 37, OA ratio-nya 35%, collaborative ratio-nya 69%. Jadi papernya adalah yang muncul di lens profilnya dia ini. Jadi kalau teman-teman tertarik ya silahkan klik sendiri artikelnya. Jadi ya itu sama saja seperti kita mencari artikel yang ada di lens. Nah kemudian kita coba ya, apakah nama saya ada di lens. seharusnya ada karena sudah memiliki akun Orchide ini ya. Jadi ini kan tulisannya enter name or Orchide ID. Nah kalau sudah punya akun Orchide ini ya seharusnya sudah ada gitu ya. Coba kita klik nama saya. Oke saya sudah klik nama saya ya. Kemudian kita find a profile. Oke jadi di sini ada satu peneliti lagi ya yang namanya sama tapi yang ini akan saya klik. Karena Orchide saya akhirnya memang 9860. Jadi ini akun Orchide saya 9860. Kita klik ya. Jadi teman-teman di sini saya belum menghubungkan ya. Akun Orchide saya dengan apa namanya lens profile ini. Jadi kalau teman-teman tertarik nanti silahkan di klik link to Orchide di sini ya. Tapi saya belum mencoba nanti kita akan coba di video berikutnya ya. Jadi di sini dikatakan kan. Is this you lens offers free profiles for all authors and inventors? Link your Orchide account to get started. Jadi ini memang semacam CV ya. Jadi kalau teman-teman nanti ikut seminar atau membuat kartu nama gitu ya. Nah ini bisa dimasukkan lens kita ini profile lens kita ke dalam kartu nama tersebut misalkan. Nah jadi dari data lens ya. Saya tidak tahu apakah ini sudah masuk semuanya di akun Orchide. Oke sepertinya ada yang belum masuk. Apakah kalau kita sudah linkkan di sini maka dia akan masuk. Nah itu saya akan coba di video berikutnya ya. Jadi di lens profile ini scolarly works saya yang terdeteksi ada 8. Sedikit ya. Jadi semuanya itu open access. Bisa diakses secara gratis. Indexnya 1. Scholar citationnya 6 gitu ya. Kemudian field of study-nya ini menarik ya sampai bisa mendeteksi field of study. Kemudian ini perkembangan publikasinya mulai dari tahun 2015 sampai 2021 seperti itu ya. Karena yang Orchide memang belum ada saya update ya. Berarti logikanya kalau kita update yang Orchide maka dia nanti muncul juga di lens profile ini. Seperti itu. Kemudian employmentnya ya masih satu di Universitas Pendidikan Ganesa. Seperti itu. Kemudian nanti kita akan coba yang ini ya. Oke. Berikutnya ini seperti artikel yang biasa yang bisa kita cari ya. Yang pernah muncul di video-video berikutnya. Bagaimana mencari artikel di lens. Mungkin yang ini saya klik. Nah jadi sama seperti apa namanya kita membaca artikel ya yang terbit di atau yang terdeteksi di lens ya. Jadi ini open access, ini sumber jurnalnya, kemudian ada DOI-nya, kemudian ada abstraknya, dan seterusnya. Jadi sama saja. Jadi memang yang membuat fitur lens di sini itu lebih bagus itu karena ada grafik ya. Mungkin ada tampilan. Kalau Google Schooler kan tampilannya mungkin seperti itu-itu saja ya. Tidak ada statistik yang lengkap seperti ini ya. Kemudian memang sih ada grafik di Google Schooler, tapi mungkin nanti akan diperbaru juga yang lens ini. Tapi yang lebih, apa namanya, yang lebih lengkap lagi mungkin di data artikel ya, di lens ini. Jadi mungkin kita sekarang sudah banyak punya profil untuk peneliti ya. Ada yang di Google Schooler, ada di Orchide, kemudian ada di Sinta, kemudian ada juga di lens ini. Jadi ya silakan teman-teman ingin pilih menggunakan profil yang mana, atau bahkan setiap universitas juga sekarang mempunyai profil website untuk profil dosen ya. Jadi ya silakan saja. Tapi di sini yang menarik bahwa kita bisa mencari data terkait peneliti ya. Data terkait peneliti dengan cara mengetikkan namanya di sini. Jadi kalau teman-teman memiliki daftar ya, peneliti yang memang sangat ahli dalam bidangnya dan ingin melihat profilnya seperti apa, ya silakan teman-teman bisa menggunakan fitur lens profile ini. Atau bahkan teman-teman bisa juga membuat lens profile sendiri, asal teman-teman memiliki akun Orchide seperti itu. Dan jangan lupa juga untuk membaca dulu panduan dari lens profile ini ya. Ada videonya, kemudian di sini ada bagian yang menarik ya, anatomy of profile seperti itu. Jadi profile itu isinya apa saja gitu ya. Ada enam ya, seksion utamanya yaitu profile header yang tadi ada nama, kemudian foto, link Orchidenya, kemudian di sini ada summary statusnya juga yang tadi sudah kita bahas ya. Data-data terkait statistik dari publikasinya, kemudian ada field of study-nya, histogram ini yang sudah kita lihat, kemudian ada data latar belakang peneliti ya, employment-nya, education-nya, kemudian co-authors-nya, dan seterusnya. Kemudian ada personal bio, nah ini teman-teman bisa tulis sendiri ya, siapa teman-teman gitu ya. Jadi bisa dijelaskan personal bio-nya. Kemudian ada scholarly works, patent, dan collection yang publikasi itu. Jadi ya teman-teman, cara menggunakan lens profile ini ya teman-teman harus menghubungkannya dengan akun Orchide ya. Jadi teman-teman bisa coba dengan klik link to Orchide itu. Oke, ya itu saja ya. Jadi sebenarnya fitur lens profile ini sangat bagus bagi teman-teman yang ingin menambah koleksi ya, website untuk profile teman-teman. Misalkan profile data diri, perkembangan publikasi, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa coba membuat lens profile ini. Dan menariknya mungkin nanti, tapi ini belum saya coba ya, kalau kita update di Orchide, maka kita bisa otomatis perbarui juga yang ada di lens profile ini. Karena kalau di Google Scholar, itu kan kita perlu memeriksa juga ya, satu-satu artikel, apakah itu ada artikel kita atau bukan gitu ya. Karena kalau terkadang namanya mirip di Google Scholar, itu langsung dimasukkan di Google Scholar. Cuma kalau kita lihat misalkan, apa namanya, yang tampilan dari lens profile ini memang bagus ya. Artinya user interface-nya itu menarik gitu ya. Bahkan kita bisa isi foto. Nah ini contoh peneliti yang mungkin sudah menghubungkan ya akun Orchide dengan lens-nya ya. Jadi ada peneliti namanya Richard Deverson. Nah ini ada status verified juga ya. Kalau kita cek, Richard Deverson has enabled Orchide link services for this profile. Jadi dia sudah menghubungkan akun Orchide-nya dengan lens profile ini. Tapi kenapa di sini statusnya adalah unlinked ya? Nah ini belum saya dapatkan penjelasannya. Tapi seharusnya statusnya sudah linked. Karena kode Orchide-nya sudah ada. Dan di sini ada update-nya 27 Juli 2021. Seperti itu. Ini eksekutif director dari lens ya. Berarti Richard Deverson ini adalah eksekutif director dari lens. Kemudian mulai publikasinya dari tahun 1986 ya. Sudah sangat lama sekali ya. Richard Deverson ini memulai publikasi. Scholarly Works-nya 52. Patennya ada 74. Bidangnya apa ya? Biologi. Tentang ekspresi gen gitu ya. Biologi molekuler. Oke. Sangat luas ya. Nah ini adalah Scholarly Works-nya. Kemudian teman-teman bisa cek patennya misalkan. Patennya. Oke nih. Patennya ya. Client promoter beta-glucorinadasi gen construct. Oke. Ini paten yang dimiliki oleh Richard Deverson ya. Nah kalau collection kita bisa cek. Oke ini collectionnya COVID patent dokumen gitu ya. Ya teman-teman bisa cek lah masing-masing. Karena saya tidak terlalu mengenal ya pendeliti ini. Jadi mungkin nanti takut salah menginformasikan. Nah jadi ini yang sudah jadi ya misalkan. Jadi ini ada fotonya, ada namanya, ada kode orkidenya, ada histogramnya. Kemudian ada personal bio-nya. Nah teman-teman bisa cek mungkin teman-teman juga yang sedang mencari supervisor gitu ya. Supervisor yang akan kuliah ke luar negeri atau yang akan di dalam negeri. Mungkin bisa cek lewat personal bio-nya untuk melihat apakah dia memang supervisor yang cocok untuk teman-teman. Atau teman-teman yang memerlukan reviewer gitu ya. Reviewer awal untuk publikasi atau sekarang sedang mengirimkan artikel ke jurnal. Kemudian sedang mencari siapa saran reviewer-nya gitu ke editor jurnalnya. Nah ini bisa dibaca personal bio ini ya. Jadi sangat-sangat bermanfaat lah lens profile ini. Dan teman-teman yang tertarik membuat lens profile ya. Teman-teman harus buat akun orkai dulu. Baru setelah itu bisa dihubungkan dengan lens profile. Oke jadi demikian video kali ini ya terkait dengan lens profile. Jadi saya rasa fitur ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin melihat profil dari peneliti ya. Untuk menambah motivasi, untuk kolaborasi, atau untuk keperluan lainnya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Silahkan sebarkan video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Jangan lupa berikan saran dan komentar di kolom komentar untuk saran terkait dengan isi video ini. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat selalu ya. Dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.